Nah setelah mereka sudah sehat, nah ini kurang ajarnya, air susu dibalas air tuba. Orang-orang sekelompok orang ureinah ini, begitu sehat mereka malah membunuh pengembala yang mengurusi unta-unta yang ada di tempat harroh tadi. Ya, unta-untanya Nabi yang berjumlah tadi 30, ini kan pasti ada yang jaganya, tukang ternaknya, yang ngasih pakan. Nah ini dibunuh sama mereka, karena mereka mau mencuri unta-unta itu. Dan bukan hanya dibunuh, matanya dicungkil dengan besi panas. Matanya siapa? Si pengembala unta tersebut. Terus mereka murtad dari Islam, karena memang mereka cuma sekadar pura-pura tadinya masuk Islam supaya bisa dijamu oleh Nabi SAW. Nah ini kan bertumpuk-tumpuk ya, udah murtad, kemudian membunuh, kemudian merampas unta-untanya Nabi, digiring, dibawa. Maka Nabi SAW pun begitu tahu, langsung mengirim pasukan untuk mencari jejak mereka. Di mana ini keberadaan mereka? Kabur kan mereka? Alhamdulillah berhasil ditangkap. Ya, kekejar juga tuh. Berhasil ditangkap, terus dibawalah mereka ke hadapan Rasulullah SAW untuk dihukum. Maka Nabi SAW memerintahkan agar tangannya mereka dan kaki mereka dipotong secara bersilangan. Tangan kanan, kaki kiri. Dipotong. Mata mereka disayat dengan besi panas. Sebagaimana mereka memperlakukan itu kepada siapa? pengembala unta. Kisos. Setelah itu, mereka dibiarkan di bawah terik matahari, di tiang pancang, sampai mereka tewas dalam kondisi demikian. Nah ini hadis sahih Riyad Bukhari dan Muslim. Bagaimana Nabi SAW memperlakukan orang-orang yang memang sudah melakukan kezoliman melampaui batas tadi. Ya, sudah dibayak-bayain, air susu dibalas air tuba. Ya, sudah dikasih jamuan makan, minuman. Bahkan ketika sakit, Nabi arahkan mereka untuk berobat dengan air susu dan kencing unta. Dan sembuh. Tapi begitu sembuh, malah mereka membalasnya dengan air tuba. Apa itu? Dibunuh pengembalanya, bahkan dicungkil matanya si pengembala ini, yang merawat unta-untanya Nabi, terus untanya dirampas semua dan mereka murtad dari Islam. Mereka kira enggak bakal kekejar. Mereka pikir gampang menghilang begitu saja. Tapi biiznillah mereka berhasil diburu oleh pasukannya Rasulullah SAW. Dan para sahabat yang berhasil memburu mereka, enggak langsung menghapingi mimimi. Enggak langsung main hakim sendiri. Tapi mereka ini sekelompok urainah ini dibawa kemana? Kehadapan Nabi SAW, biar Nabi yang menghukum mereka. Dan hukumannya seperti yang tadi disebutkan. Ya, dipotong tangan dan kaki secara bersilangan. Kemudian mata mereka disayat dengan besi panas. Lalu setelah itu mereka dibiarkan di bawah terik matahari sampai tewas. Nah, jadi jamaah rahimahni wa rahimahkumullah sesuai dengan yang disebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 33-34.